Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menerapkan program sarapan bergizi bagi anak di sekolah. Hal ini diungkap langsung oleh Wali Kota Eva Duyana saat membuka gerakan aksi bergizi dan sosialisasi kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bagi remaja. Program sarapan bergizi gratis ini akan diberikan kepada seluruh siswa mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP sekota Bandar Lampung dengan nilai anggaran 10 miliar rupiah dari APBD Murni. Eva juga memastikan bahwa anggaran program sarapan bergizi untuk siswa ini tidak akan mengganggu dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang akan tetap sesuai peruntukannya. Pertumbuhan dari orang tuanya. Nah kalau sekarang ini yang tadi Bunda sampaikan, santing ini tidak dilihat dari pertumbuhan anak atau keadaan ke orang tuanya. Tapi apapun ketumbuhan dari pusat, Kota Bandar Lampung tetap siap melayani warga tanggalan. Ya ini nanti sarapan, jadi mereka tidak menggunakan dana BOS. Dana BOS tetap foksinya dengan apa yang dilakukan seperti biasa, tapi kita anggarkan supaya anak-anak sarapan bergizi nanti kita atur, supaya dimurni dari awal bulan sampai akhir bulan semua bisa. Wali Kota Eva Duyana menyebut bahwa program sarapan bergizi bagi siswa di sekolah ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat yang harapannya agar pelajar di Bandar Lampung bisa terpenuhi nutrisi dan gizi dan semangat dalam mengikuti setiap proses belajar-mengajar. Terima kasih telah menonton!